Blok Maru adalah salah satu program dari Ibu Bupati Ya kan, dengan adanya ternyata Tadi Hamilnya itu Suaminya Gak ada Camat Termuda Jarek Eh tapi termuda ya Bisa jadi Mas Boy Billy Prima Sebenarnya sebagai orang Indra Mayu Saya agak ragu namanya Boy Billy Prima Ah iya Gue hasilnya kan Boy Indra Mayu Itu orang-orang Soekardi Arsim Kenapa harus Boy Billy Prima Apa-apa emang Terinspirasi dari Billy Prima atau Ima Betul Betul, asli memang Billy Prima Almarhumu, Papa saya itu Femoral Indra Mayu Di era 80-an itu Billy Prima memang lagi booming Dan memang terinspirasi Nama itu dari hidup Oh gitu Iya, itu berdasarkan cerita dari Om-om saya Oman-Oman saya Katanya sih yang ngasih nama itu Oman saya Adik ya Almarhum Bafar Boy sobe siapa Iya Bili sobe siapa Prima Masih yang gunanya Cukup tiga kosa kata Cocok untuk berangkat tua dan haji Oh iya benar Jadi di bandara Jadi di bandara tak perlu Di Indonesia Tiga kosa kata Saya panggil Mas Boy Mas Billy atau Mas Prima Kalau di rumah Family Saudara tuh Manggirnya biasanya Billy Cuma kalau teman-teman di kantor Teman-teman kuliah Sekolah itu Boy Boy Bahkan sama di kantor Kalau bisa dipanggil Mas Boy Mas Boy Mas Boy Begitu Kalau panggilan saya Sehat ya Alhamdulillah sehat Mas Billy aja Lebih akrab Sehat ya Alhamdulillah sehat Sebagai Stakeholder Gitu kan Paling muda Tapi Di nama itu ada berapa Wilayah kecamatan Di nama itu 31 kecamatan 31 kecamatan Banyak ya Jadi wilayahnya Mas Billy Di sini Di kecamatan Leng Sarang itu Ada dua bulan 12 desa 12 desa 12 desa Dan kebetulan Saya asli Lahir dari Kecamatan Leng Sarang Tepatnya di desa Penggagat Mung dewek Mung dewek Balik kampung saya Balik kampung Ini udah tahulah Apa Lijalikunya Problematikanya Betul Betul Sosial case Betul Betul Artinya Perkembangan dari saya kecil Kemudian remanja Sampai sekarang saya usia dewasa Kerasa lah Bila Tau banget Tau gak Berarti pas banget ya Ya Kalau boleh tahu Problematika Di wilayah Losarang dan Singitar itu Ada berapa desa Di Losarang ada berapa desa 12 desa Oke Problematikanya itu Losarang itu Problematikanya ya Namanya Sumber doa manusianya Kalau dilihat dari Tingkat Pendidikan SDR Menurutnya Losarang saya pikir Cukup bagus ya Untuk sekarang Cukup bagus ya Karena Melihat dari Melihat dari Jumlah sekolah dasar Di setiap desa Sudah ada Kemudian Sekolah SMP Kan dulu Kita masih Alvin Lama Dulu Tahun benar apa Dulu Sampai Dulu Saya beda Ya itu Sudah mencukupi Ada SMP Negeri dan Swasta SMP 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 Sudah Cukup Sudah Pendidikan Masa Nekat Problematik Apa sih Yang paling pelik Yang dihadapi Camat Sudah kecamat Muda Saya yang sering Saat ini Biasanya Menjak saya Dilatih oleh Ibu Bupati Ibu Nina Ibu Nina Oke Ibu Nina itu Pertanggal 10 Juni Ya bulan Juni Wow Bulan Juni saya dilatih Lebih sekitar 10 bulan ya Terus 10 bulan Itu Semenjak saya berkantol Dari bulan pertama Sampai dengan 10 bulan Saya hampir tiap hari Tulang ke tangan SKTM Apa itu SKTM itu Surat keterangan Tidak mampu Kalau orang kampung Biasanya bilang Surat sakti Itu Sebenarnya itu Lebih ke Apa ya Habit masyarakat Yang emas Malus ngurus Tingkat kesadaran Tingkat kesadaran Apa memang Memanfaatkan Ah Jekadun Jelas matanya Bong dewe Bisa jadi Mampang ngomong Ya kan Oh dia Ngeliat Bukan ngeliat Ya Sorry tuh saya Maksudnya Di wilayah Kesempatan Losarang Rumah-rumah Udah lumayan Apa namanya Permanen Permanen Segala sesuatu Juga bagus Setengah Batak Kemudian keatasnya Udah gak ada Artinya Secara ekonomi Bagus dong Makanya Kesimpulannya Kenapa Mau sebut SKTM Kalau dilihat Dari Rumah Bisa jadi Seperti itu Karena memang Kita tahu Bahwa di Losarang juga Pasarakat tuh Banyak yang kerja Keluar neng Oke Jadi TKI Jadi TKW Gitu kan Bahkan Dari saya kecil Ya Dibu saya Termasuk TKW Lama juga Di Timur kelas Tapi memang Ada perbedaan TKW yang dulu Dengan Sekarang Sekarang ayu-ayu Pak Cakep-cakep Bunda-bunda Ramputnya piram-piram Ramputnya Gitu Kalau dulu Waktu saya Pas di jaman TKW Dan mantap Tentu saya Tunggu Di sektor Non-formal Jadi kebanyakan Di ART Kalau sekarang Kalau sekarang Saya lihat Masyarakat Bila di Losarang Ada yang jadi TKI Atau VKW Usianya masih beda Kemudian skillnya Ada Sekarang ada Perawat Perawat Bidak Bidak Apa makanan Yang kerjanya Di pabrik Pabrik Bisa bau Di visitor Bisa jadi Model 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 Ada Jadi itu Sama satu Sumbernya Yang Kalau kita lihat Dari permukaan Ketika rumah-rumah Permane Rumah bagus Jadi itu Hasil kerja Dari sana Pada saat Mengeri Tapi begitu Mereka pulang Tidak bertahan Dalam Misalkan Satu tahap Tidak mampu Membawa Ke usaha Akhirnya Kadang-kadang Saya pernah Lihat Pada saat Saya muter Keliling Ke desa-desa Begitu Saya masuk Cek Kok rumahnya Bagus Pak Buna Apger Buruk Tangguk Dagang Rumah Rumahnya Bagus Tetap Minta Bancor Oleh Anak Hekola Singmas Ini kerjaan Luar Negeri Tapi Secara Netsulery Rata-rata Di Asia Di atas 7 juta 8 juta Bahkan Bisa Presi 1 juta Mereka Bisa Bawa Rumah Ya Itu Problematikanya Kesadaran Dan Tidak 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 Malu Oknum Oknum Disclaimer Tidak Tapi Dari Sekian Banyak Problematika Yang Paling Tiga Kesedarannya Selain SKTM Kadang-kadang Mengakal Dalam Arti Sebelum Mampu Tapi Tidak Jaminan Kesehatan Artinya Kan Korelasinya SKTM Dengan Jaminan Kesehatan Itu Adalah Saat Mereka Mengakses Misalkan Mereka Sakit Kemudian Melahirkan Paling Banyak Ases Hapir Setiap Hari Saya Menempat Tangan Ibu Ini Mau Melahirkan Ini Mau Sesa Kemudian Mereka Nyampaikan Bahwa Ini Dari Keluarga Tidak Aku Dan Tidak Punya BPJS Jadi Emang Balik Lagi Tingkat Kesedaran Seperti Gini Dih Tingkat Kesedaran Ada Korelasinya Sama Penyuluhan Apakah Selama Ini Dari Pihak Mas Camat Sendiri Gak Ada Penyuluhan Atau Ada Woro Woro Sekarang Zaman Medsos Zaman Aplikasi Sanggih Gak Gak Perlu Woro Woro Ketempat Tepat Gak Perlu Paket Tawa Kamu Shola Tidak Seperti Itu Tingkat Kesedaran Apa Emang Males Aja Sip Gimana Sip Atau Ketidak Mengertian Ketidak Pahaman Mereka Untuk Wurus Ya Mudah Mudah Adanya Dihar Channel Wong Subli Ini Bisa Cuman Saya Gak Punya Waktu Jadi Saya ingin Sekarang Kalau Punya Waktu Berarti Malik Lagi Harus Ada Kerjasama Antara Stakeholder Pemerintah Desa Pemerintah RTRW Memberikan Penyuluhan Bahkan Saya Sempat Juga Sering Menanyakan Ke Penyuluh Dari KB Atau Dengan Bidang Desa Pada Saat Ada Penyuluhan Terhadap Bipu Ambil Saya Ikut Datang Hadir Saya Tanya Misalkan Ada 15 Ibu Ambil Yang Waktu Itu Ada Penyuluhan Kemudian Kebetulan Saya Dapat Import OSI Kemudian Saya Datang Saya Sempat Tanya Satu Satu Ibu Sudah Punya BPJS Belum Hamilannya Berapa Bulat Artinya Sebenarnya Hamil Itu 9 Bulat Bukan Waktu Yang Singkat Kemudian Kita Tidak Bisa Mempersiapkan Pada Saat Kita Tahu Keluarga Kita Senat Familia Kita Kemudian Dalam Kondisi Hamil Di Bulan Bulan Awal Sampai Sebelum Mengakhirkan Kita Harusnya Cek Guru Pada Saat Misalnya Keluarga Dari Gulongan Mampu Silahkan Daftarkan Ke BPJN Kemudian Premi Mandiri Dibayarkan Mas Ada Ada Daripada Daftar Awal Ada Mas Daripada Daftar Awal Nggak Bulan Bayar Mepet Bayar Bukung Sembulan Balik lagi Ketika Kesedaran Mampang Mumpung Dan Sumber Daya Manusia Padahal Kalau Dia Dari Awal Mungkin Kita Nggak Bicara Dari Awal Kehamilan Dari Kapan Tahu Kapan Warah Sakit Sakit Kalau Udah Hamil Dari Awal Masih Pemeriksa Pemeriksa Gua Esme Cutik Vitamin Itu gratis Dan mereka itu sudah tahu Harusnya Tapi Nang apa Nah Nang apa Nah itu balik lagi Kita Apa ya Mungkin Mas Samad Lebih sering-sering Banyak mengadakan penjuluhan Pendekatan Karena Salah psikologi Mungkin SDM Karena saya juga asli Sini Jujur Saya tahu Bagaimana Masyarakat Kita Ketika Dikasih Apa Dikasih Tahu Dikasih Penjuluhan Jawabannya Asli Ben Nah Kan Begitu Kejadian Yang bikin miris Yang bikin miris Bahwa Kita kan Di kabupaten Ada problem Dokmaru Selain BPJS Untuk Masyarakat Dokmaru Adalah Salah satu Program Dari Ibu Bupati Dengan Adanya Itu Kebatu Ada Problem Yang lebih Ini lagi Lebih miris Lebih miris Ada Dan itu Kita Alap Bersama Dengan Bidan Desa Ada Satu Perempuan Dia Tertauan Hamil Hamil Ada Suaminya Dia Kumpulnya Hamil Tapi Kita Ini Maksudnya Gini Dalam Pengamatan Bidan Orang Hamil Tapi Kok Jarang Mereksahkan Kandungan Ya Karena Ya Kita Tidak Tau Karena Karena Tingkat Kesandarannya Seperti Apa Ternyata Begitu Ditelusuri Didatangin Orang Itu Hamil Tapi Didatangin Oleh Tinduk Maru Keparuh Keparuh Dokter Masuk Rumah Itu Salah Satu Sepuluh Program Bunga Dibu Bupati Terus Terus Didatangin Kerumah Dengan Tenaga Medis Dengan Bidan Desa Ternyata Tadi Hamilnya Suaminya Nggak Ada Dia hidup Sendiri Kemudian Dengan Anak Perempuannya Begitu Kita Cek Dengan Tetangganya Ternyata Hamil Karena Perempuannya Dia Diperdualan Di Pinggir Jalan Opi Kemudian Opi Lende Istilahnya Seperti Opi Lende Itu Itu Ada Sedikit Manjani Ini Sama Satu Problem Yang Pelik Sekali Ketika Itu Pernah Kita Dapeti Ketika Indrema Itu Dapat Stigma Bahwa Oknum Perempuannya Seperti Itu Akhirnya Sudah Berbagai sudut Pandai Kita Bukan Cuma Penanganan Kesehatannya Tapi Kita Penyeluhan Dari Permasalahan Sosial Jangan Sampai Setelah Dia Melahirkan Kemudian Dia Kembali Lagi Ke Dunianya Ke Dunianya Bahkan Saya Sempat Komunikasi Dengan Kuhu Kemudian Dengan Bidang Desa Bagaimana Supaya Dia Tidak Kembali Ke Dunia Yang Lama Maka Diberikan Dengan Pelatihan Cara Biar Berjualan Diberikan Misalkan Permodalan Melalui Basnas Kita Sudah Diskusikan Ya Kemudian Apa Yang Kemana Kita Lakukan Hasilnya Ada Nanti Kita Pankau Hasil Nah Itu Kadang ada Pertanyaan Begini Mas Amat Itu Udah Nggak ada BPJS Nya Nggak ada Suaminya Nere Kakakaknya Nere Kayak Kita Bicara Kelor Dulu Atau Ayam Dulu Nggak ada Habis Ya Mungkin Sudah Banyak Penjualan Pendidikan Tentang Bagaimana Memberi Pengertian Soal Udah Adik-adik Yang Mungkin Bekerja Malam Atau Apa Kita Ajak Pulang kampung Kita Kita Kasih Skill Untuk Bisa Bekerja Dalam Hal Baik Tapi Jawabannya Adalah Belajar Setitip Bisa Sidik Terus Pegel Enak Gementong Konon Kerjanya Lepas Lepas Lakukan Terus Penjilisan Penjilisan Makanya Ini kan Wulti Ada Berbagai Leading Sektor Dan Sosial Dan Kesehatan Dari Pemberdayaan Perempuan Penjilisan Perempuan Jadi Ini Tidak Bisa Ditahwani Satu Leading Sektor Harus Saling Kerjasama Dari Semua Sisi Semua Sektor Sepolder Ini Sangat Membantu Juta Program Hipodok Baru Tadi Penanganan Kesehatan Kemudian Ada Program Krucil Kredit Usaha Usaha Seville Baru Kecil Kita Bisa Baru Berupaya Merubah Mindset Terkait Dengan Pendapatan Perekonomian Nah Itu Wah Nah Mas Kelawat Bahal Kan aja Makanya Dagangan Berubah Dagangan Apapapun Lu bisa Selfie Kita Bute Buru pirang Bute Orang Ake Gitu Kita Lu bisa Hulang Terus Edukasi Dan itu Juga Sebenarnya Kita Kan aja Menemukan Berapa Yang Saja Masalah Ternyata Handa Tugas Pemerintah Sebenarnya Tugas Masyarakat Sekitar Generasi Generasi Gitu Tapi Problemnya SDM Mungkin Kita Selain Selain Gini Apa Selain Selain Memberikan Penjualan Penjualan Tentang Bahaya Seperti itu Atau Tentang Kesadaran Bagaimana Kita Terus BWPJS Atau Minimal Apa ya Kesembaran Bersosial Yang benar-benar Tapi Paling tidak Dasar-dasar Pola Pikir Yang Menurut aku Itu yang Yang perlu Dibenahi Adalah Pola pikir Superdaya Manusianya Itu Paling-paling Dasar Itu Sangat Ya kan Dari usia Dini Itu Dari usia Dini Itu Ada Kan Problem Santing Juga Wander Dari usia Dini Mungkin Itu yang Yang perlu Kita Cegat Karena Kalau Sudah Dewasa Pemikir Itu Balik Lagi Jawabannya Enak Dari usia Dari usia Dari usia Mungkin Kita Cegah Kita Ada Penyulian Penyulian Bagaimana Menyalurkan Bakat-bakat Mereka Itu Sekarang Banyak Bagaimana Menyalurkan Sudah Kelihatan Menyalurkan Ada program Menurut saya Itu Kayaknya Ya Mungkin Kalau Ada Program Apa Dari usia Dini Mudah-mudahan Dari 10 Program Dini Sebenarnya Gini Kalau Terkait Tingkat Pendidikan Kalau Yang Usia Millenial Disini Saya Akin Tingkat Pendidikan Sudah Bagus Ini Kadang-kadang Usia Yang Di Angkatan Kesalahkan Kesanalah Mereka Saya Gitu Lebih Lebih Lagi Adanya Mereka Sudah Tidak Untuk Menemukan Pendidikan Tapi Ibu Wafatih Membuat Program Penjar Paket Untuk Mereka Yang Tidak Dalam Masa Pendidikan Saat Ini Mudah-mudahan Dengan Adanya Program Penjar Paket Itu Meningkatkan Pemahaman Mereka Lawasan Mereka Ya Bukan Berarti Hanya Mendapatkan Ijasa Tapi Bagaimana Meningkatkan Tingkat Pemahaman Dan Lawasan Mereka Itu Harap Itu Mereka Cuma Mendapatkan Ijasa Untuk Apa Ngapain Ya Karena Dengan Usia Misalkan 40 Tahun 50 Tahun Masih Ijasa SMA SMP Yang Mau Ditumpu Atau SMP Kan Itu Kadang-kadang Banyak Problem Terkait Tidak Memulai BPJS SMA Majakura Kalau Yang Sepikarnya Aduh Masyarakat Apa Ya Mari Bari Kopi Mana Kopi Masih Banyak Hal Yang Pengen Kita Obrol Banyak Program Yang Kita Tanyain Lagi Program Pemerintahan Baru Dalam Itu Sudah Tahun Apa Yang Sudah Dicapai Banyak Siap Pengen Tanyain Sudah Magrib Sudah Magrib Sudah Gelap Saya sih harapannya Pertama Ada tingkat Kesedaran Masyarakat Terkait Tadi Bidang Kesehatan Agar Bisa Terutama Ibu-ibu Hamil Ibu-ibu Hamil Ini Coba Pada saat Mereka Belum Ter-cover BPJS Segera Pada saat Mereka Mereka Kalau Mereka Dari Keluarga Yang Tidak Mampu Silahkan Ikut Program BPJS PBI APBD Yang Dicover Oleh APBD Inamayu Yang Dibiaya Oleh Bipas 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 SKTM Lagi Oh Bukan BPJS Bipas Beda Beda Kalau SKTM Itu Dia Tidak Punya BPJS Tapi Dia Pakai SKTM Nah Ini Mengubah Anggaran Anggaran Yang Besar Meng Flam Hasil Biaya Kesehatan Tadi Di Rumah Sakit Tapi Dengan BPJS Bayar Prendi Biaya Operasi Misalkan Kalau Resiko Tinggi Sesar 10 Juta Paling BPJS Kan Sistemnya Kan Gak Tau Roy Saya Harap Ada Peningkatan Kesedaran Dari Masyarakat Terkait Dengan Kepesertaan BPJS Harus 100% Masyarakat Dita Tercover Di BPJS Pertanyaan Tidak Sara Jelas Ya Netizen Ya Ibu Ibu Uda Yang Mungkin Sekarang Lagi Hamil Atau Dalam Masa Program Hamil Gitu Kan Lu Punya BPJS Jangan Diman Mati SKTM Gitu Kan Betul Iyal Habiskan Anggaran APB Membukulani APB Jadi Segera BPJS Supaya Ketika ada Apa-apa Itu Gampang Anggaran Dari Itu Kan Bisa Dialihkan Rukuk Ya Untuk Jalan Memangun Jalan Infrastruktur Infrastruktur Apalagi Sekarang Pasca Covid Yang Kemarin Kita Habis Anggarannya Untuk Penyelapan Yang Mudah-mudahan Minta Doanya Dari Seluruh Masyarakat Agar Ibu Bupati Bisa Lebih Sukses Lagi Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Dan Pendidikan Mas Makasih Itu Kita Kita Ketemu Lagi Dengan Stakeholder Atau Dengan Toko Masyarakat Lain Di Bisi Bisi Tetangga Ngomongin Hal-hal Yang Sekarang Lagi Jadi Isu Di Indramayu Mas Terima 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 Sampai Sampai Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Salaam Bye Bye Sampai 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 Sampai